Dua orang calon menteri selesai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Serjen Partai Nasdem, Joni G. Plate mengaku diajak bicara tentang regulasi dunia digital sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang atau mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofian Jalil, diminta untuk melanjutkan kebijakan reforma agraria yang berkeadilan. Ya berbicara, berdiskusi tentang bagaimana pengembangan startup bisnis, unicorn, decacorn, seperti itu ya. Juga berbicara tentang regulasi perlindungan data-data pribadi, juga yang berhubungan dengan data-data nasional yang kita butuh-butuh perlindungan. Ya kira-kira hal-hal yang terkait dengan digitalisasi data. Masalah bagaimana tanah yang berlebih berkeadilan, masalah reforma agraria, dan kemudian bagaimana kita bisa berikan kepastian hukum dan bidang pertanahan dan fansnya inclusion terutama bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa punya akses keperbankan. Jadi program sertifikasi dan lain-lain itu harus terus dikencot dan dipercepat. Target berapa Pak? Berapa juta sertifikat Pak Target? Target yang kita bikin roadmap, tapi tadi tidak bicara Pak Presiden, roadmapnya adalah 2025 seluruh tanah harus sudah terdaftar.